Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gideon Zorakioda Ginting. Saya dari Prode Management Sumberdaya Perairan dengan NIM 1810714210007. Di sini saya akan memperhatikan mengenai materi fisiotika ewan air dengan materi perlakuan ikan dengan dua kondisi perairan yang beda. Saat ini di depan saya terdapat dua toples berisi air dengan volume 480 ml, yaitu sekitar 12 aquafels ada di tangan saya. Dan kemudian saat ini di depan saya masih kondisi airnya sama-sama netral atau tawar. Sehingga tidak ada kondisi yang berbeda. Kemudian untuk agar kondisinya bersifat asin, maka kita menambahkan garam dapur dengan jenis NACL sebesar 1 sendok makan ke dalam top desk. Kemudian diaduk hingga diaduk merata agar garam dapat terlarut dengan baik sehingga ikan nantinya ketika kita buat di dalam tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan garam yang masih terdapat serbuk-serbuknya. Aduk hingga merata sampai garam benar-benar terlarut dalam keples. Nah setelah diaduk, saat ini barulah dapat disempatkan bahwa toples yang berada di sebelah kiri saya saat ini adalah toples dengan kondisi air yang tawar, dan sebelah kiri saya adalah kondisi dengan toples yang kondisi air dengan asin. Nah untuk perlakuan pertama, mari kita buat ikan di dalam kondisi perairan yang tawar terlebih dahulu. Pertama-tama kita masukkan, nah sekarang ikan yang saya gunakan itu ikan dengan jenis ikan patin. Karena ikan ini mudah didapat dan mudah diberadaptasi dengan lingkungannya. Lalu saja kita masukkan. Kemudian untuk waktunya itu sekitar 5 menit dalam pengamatan di ikan air tawar. Kita mulai. Pada, dapat kita lihat pada awal-awal ikan tersebut dimasukkan, yaitu dia masih beradaptasi dengan kondisi perairan tawar yang baru. Karena kan pada sebelumnya saya telah mengisi air di sini dengan kondisi dan suhu air yang berbeda. Sehingga ketika dia dimasukkan dalam toples yang baru, dia kemudian akan beradaptasi terlebih dahulu dengan suhu dan kondisi perairan yang ada di dalam toples. Sehingga pertama-tama, dia akan lebih gerak-gerak mencari kondisi perairan yang tidak terlalu mencolok dengan tubuhnya. Yang istilahnya yang pas dengan kondisi tubuhnya saat ini. Kalau kita lihat, dia lebih berenang ke bawah, dikarenakan insting ikan pada umumnya itu, dia lebih menyukai tempat gelap. Jaman tempat gelap itu biasanya ada terdapat di dasar perairan. Nah, dapat kita lihat pada kondisi saat ini, ikan memang masih berawang-awang di dalam perairan untuk mencari wilayah yang tepat untuknya dapat berdiam diri. Kita lihat, pada menit yang pertama, memang ikan masih berenang dengan biasa-biasa. Tidak ada perlakuan yang mencolok, tidak ada kegiatan-kegiatan yang terlihat mencemaskan dari ikan. Dan dia masih dapat berenang dengan biasanya. Kita amati sampai menit ketiga dulu. Nah, pada saat ini kita dapat melihat ikan lebih sering berenang ke permukaan, karena memang pada dasarnya ikan lebih menyukai oksigen yang dapat diambil dari udara. Dikarenakan oksigen pada air saat ini masih terlalu, belum terlalu bisa disertai oleh ikan, dikarenakan ikan yang belum dapat beradaptasi dengan oksigen tertaruk yang ada di toplesan ini. Sehingga dia lebih mengutamakan mengambil oksigen yang terdapat di udara, langsung di udara. Sekarang sudah memasuki menit ke dua lebih. Dan ikan masih menunjukkan kondisi yang normal. Dan ikan masih menunjukkan kondisi yang terdapat di udara. Nah, pada saat ini kita dapat melihat bahwa ikan lebih cenderung berenang di sekitar pinggiran toples, dikarenakan sifat ikan yang alamnya itu dia memang tidak dapat berdiam di hanya satu tempat saja. Sehingga dia akan mencari tempat-tempat tertentu dan dia akan lebih berenang lebih jauh lagi untuk mendapatkan wilayah yang lebih baru dan dapat membuat dia lebih tenang untuk tinggal. Setelah mengapa ikan saat ini, dia lebih cenderung berenang ke pinggiran toples agar ikan berenang lebih jauh dari toples saat ini. Sehingga dia tidak hanya berdiam di sekitar tempat saja. Setelah hampir memasuki menit keempat dan memang kondisi yang masih normal dan sama seperti ikan pada umumnya, yaitu berenang-berenang dengan mencari tempat yang baru. Masuk mulai keempat, juga tidak terdapat perakuan ikan yang begitu signifikan dan cukupnya masih terlihat normal. 5 menit sampai berlalu. Nah, tepat 5 menit berlalu. Nah, dan pada 5 menit awal ini yaitu ikan tidak terlalu... Pada kesimpulannya, pada perlakuan pertama, yaitu pertama, ikan tidak menunjukkan kondisi yang tidak berbeda dan tidak terlalu berbeda. Sehingga memang pada kondisi yang ini adalah habitan asli ikan. Sehingga ikan tidak terlalu menunjukkan kegiatan yang signifikan. Selanjutnya, kita langsung bergerak ke perlakuan kedua, yaitu ikan dimasukkan ke dalam perairan asin. Nah, ada perairan asin yaitu dengan larutan garam NHL sebesar-sbesar untuk makan. Kita pindahkan ikan. Pada perlakuan yang kedua ini, yaitu pengamatan dengan waktu sekitar 10 menit. Kita mulai. Nah, pada detik-detik pertama, kita dapat melihat ikan begitu bergerak dengan agresif. Dikarenakan dia bergerak ke dalam kondisi perairan yang baru. Yaitu dengan adanya tingkat salinitas. Nah, pada salah satu kondisi mengapa ikan terlihat begitu sangat agresif, yaitu dikarenakan... Dia lebih sering hidup di perairan tawar, di mana tekanan yang terdapat di perairan tawar itu justru lebih ringan... Dan kondisi oksigen juga dalam perairan tawar itu sangat-sangat tinggi. Sehingga ikan patin biasanya tidak terlalu banyak bergerak atau tidak terlalu banyak mengonsumsi oksigen. Nah, sedangkan pada kondisi yang kedua, yaitu di kondisi perairan garam, ikan patin terlihat lebih agresif dikarenakan... Oksigen terlarut saat ini, sudah tercampur dengan larutan-larutan NHL, sehingga kandungan oksigennya menipis dan juga insang ikan nyaringnya. Dan juga insang ikan bekerja lebih ekstra untuk menyaring oksigen yang lewat ke dalam insangnya. Nah, kita lihat pada menit pertama juga ikan lebih terlihat sangat-sangat agresif. Salah satu alasan lain mengapa ikan terlihat lebih agresif dikarenakan... bagi ikan patin yang tidak memiliki sisi dan hanya memiliki kulit yang lendir di sekitar kulitnya itu adalah... garam akan terasa panas bagi kulitnya, dikarenakan garam dapat masuk melalui pori-pori kulitnya sehingga kulitnya sendiri akan terasa panas. Itulah mengapa ikan pada menit pertama, dia menggelepar-gelepar dari dalam air dan menunjukkan gerakan-gerakan yang terbilang agresif dikarenakan tubuhnya merasa panas. Dan dia masih belum terbiasa dengan tubuhnya yang paling tersebut. Setelah mengapa dia terlihat agak sering mengepak-gepakkan ekornya dan lebih sering menggerak-gerakkan tubuhnya di sekitar perairan. Nah, kita lihat juga bahwa dia juga lebih sering berenang ke dasar perairan dan menuju ke sisi toples. Dia karenakan kondisi perairan saat ini tidak sesuai dengan kondisi yang biasanya dia tinggali sehingga dia akan lebih berenang ke tempat yang lebih jauh atau ke dasar perairan. Itulah mengapa dia lebih sering berenang ke arah sisi pinggiran toples untuk mencari daerah yang baru. Sekarang waktu menunjukkan menit ketiga, dapat kita lihat bahwa kondisinya masih sama seperti yang awal-awal tadi. Juga tidak ada perubahan yang terlalu terlihat dari menit-menit pertama. Dia masih sama-sama pergerakan agresif dan juga masih sama-sama untuk beradaptasi lebih jauh lagi terhadap kondisi perairan saat ini. Ikan tidak bersisi seperti ikan patin memang jika dibuat dalam kondisi perairan yang bersalinitas memang dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi. dibandingkan dengan ikan-ikan bersisi seperti ikan nila, ikan geram, ikan geram, ikan geram, ikan geramat, dan ikan-ikan lainnya. Salah satu yang menyebabkannya karena dengan adanya sisi pada ikan akan membuat tubuh ikan lebih tahan terhadap garam yang masuk ke dalam peri-peri kulitnya. Sedangkan dengan tidak ada sisi pada ikan-ikan patin ini aku membuat seperti tadi kulitnya terasa panas sehingga dia lebih agresif dan untuk menyiasati agar tubuhnya tidak terlalu panas. Maka pada ikan tidak bersisi seperti ikan patin ini dia lebih banyak mengeluarkan lendir pada kulitnya untuk menjaga kulitnya tetap dingin. Setelah maka dia mengapa dia sangat-sangat agresif untuk merangsang lendir dan mengeluarkan lebih banyak. Karena dia juga dapat terbiasa dan dapat beradaptasi dengan ikan perairan yang bergaram dan terdapat garam. Sudah masuk ke menit ke lima. Pada menit ke lima ini kita dapat melihat bahwa ikan-ikan patin ikan tersebut sudah agak tenang. Kemudian berlanjut lagi dia bergerak dengan agresif. Sekarang akan dia membandingkan dengan kondisi pertama yang tadi. Silahkan masuk ke lima menit ke enam. Kita juga perlakunya sama seperti menit-menit sebelumnya. Pada menit yang ke-6 ini juga terlihat ikan sudah terlihat lebih tenang daripada menit-menit yang pertama Karena kondisi ikan sudah agak lebih tenang, agak lebih stabil Dan dia dapat lebih beradaptasi dengan likuan yang baru Memang pada jenis ikan seperti ini, dia lebih sulit beradaptasi Karena ikan jenis air tawar biasanya lebih banyak mengonsumsi oksigen dan mereka sering menyerap air laut melalui mulut dan menjaring dengan insang mereka Itu sudah kebiasaan ikan air tawar Nah ketika dia diubah ke perairan asin seperti ini, maka semakin banyak air yang dia saring melalui insang Sudah akan membuat semakin banyak garam yang akan melangkat pada insang-insang ikan-ikan ini Sehingga garam tersebut menumpuk dan akan menyulitkan insang untuk menyaring garam-garam yang baru Air-air dengan oksigen yang baru Itulah mengapa ikan-ikan berjenis tawar seperti pada ini Nah saat ini kita dapat melihat bahwa kondisi ikan sudah terlihat lebih tenang Lebih tenang dan lebih relax dari kondisi-kondisi sebelumnya Dikarenakan merasa Dan juga dapat dilihat bahwa ikan lebih berenang ke permukaan Karena memang kondisi oksigen ke permukaan Lebih mudah diserap dan lebih mudah diadaptasi oleh ikan sendiri Nah kita lihat dia sudah lebih berenang lebih teratur Dan berenang lebih tenang Tapi memang dia salah satu kondisinya itu Dia memang lebih sering bergerak ke sisi pinggiran toples Karena memang ikan lebih senang dekat ke suatu objek tertentu Setelah mengapa ikan-ikan patin biasanya Lebih senang berenang ke dasar-dasar perairan Karena dia lebih dekat dengan dasar tanah Ataupun pinggiran-pinggiran tanah tersebut Nah kita melihat sudah hampir menaik ke sembilan Sudah agak tenang Dan memang kondisi pertama terlihat di ikan tenang Itu sekitar 7 menit awal 7 menit awal kondisi ikan sudah lebih tenang Sehingga waktu yang dibutuhkan ikan patin Atau bentuk beradaptasi sekitar 6 menit Lebih sedikit Memang waktu yang cukup lama Memang bagi jenis-jenis ikan Tak bersisik seperti ikan patin Dan memang kondisi ikan sudah lebih stabil Sudah lebih relax Dan dia sudah lebih tenang Di perairannya saat ini Nah jadi kesimpulan pada praktik yang paling ini Dengan dua kondisi perairan yang berbeda Pada kondisi dengan perairan tawar Ikan lebih tenang Dan memang itu adalah kondisi habitat aslinya Sehingga ikan tidak terlalu bergerak Dan dia lebih tenang di perairan tawar Sedangkan pada kondisi yang kedua saat ini Yaitu kondisi perairan asin Ikan lebih agresif Karena dia butuh waktu untuk beradaptasi Dan dia butuh waktu sekitar 6 menit Untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru Ataupun dengan keadaan garam yang baru Sehingga rentang waktu antara Ikan dapat beradaptasi itu sekitar 6 menit Sekian dan terima kasih Terima kasih